Intro Persebaya Surabaya sedang berburu striker ketiga untuk musim depan yakin taklirik Harino Rilianto Yangbar dilepas PSIS Marang Seperti diketahui, Persebaya mempunyai target untuk minimal mempunyai 3 striker untuk kompetisi Liga 120-23 atau 2024 mendatang Pelatih Aji Santoso mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya baru mengamankan 2 slot yakni untuk bomber andalan Polo Victor dan striker muda potensial Wildan Ramdhani Slot striker ketiga Persebaya kemungkinan bakal isi oleh pemain veteran seiring dengan rumor Ferdinand Sinaga dan Lerbi Liane Memang rencananya minimal kami punya 3 striker ini masih dalam proses ditunggu saja Ungkap Aji Santoso Melihat dinamikan bursa transfer Harino Rilianto menjadi satu nama baru yang tersedia Striker veteran itu baru saja dilepas oleh PSIS Marang mengakhiri 10 tahun masa batinya bersama Laskar Mahesa Jenar Didatangkan PSIS Marang per 1 Januari 2013 dari Persibangga Purbalingga Harino Rilianto langsung nyetel dengan gaya permainan Laskar Mahesa Jenar Sebagai bukti, nama Harino Rilianto berhasil masuk ke dalam buku sejarah PSIS Marang Dengan torehan 69, gol catatan yang menasbikannya menjadi legenda hidup sekaligus top score Sepanjang masa PSIS Marang yang mungkin akan sulit tergantikan Tentu, gol yang paling melekat dan berkesan lagi sneks dan panser Biru adalah catatan Hatridge Hari Nuri Rilianto ke gawang Martapura Di perbutan posisi ketiga sekaligus Tiket terakhir menuju promosi ke 312018 Pada saat itu, Hatridge Hari Nuri Rilianto mampu membawa kemenangan PSIS Semarang atas Martaura dengan skor besar Enam hingga empat sekaligus menyegel satu tiket promosi Setelah mampu membawa PSIS Semarang, striker kelahiran kendal itu mampu terus konsisten menjadi mesin gol Raskar Mahesa Jenar Dengan bukti loyalitas, seorang Harino Rilianto juga dapat tergambarkan dari kesempatannya berlaga Sejak menit pertama yang sudah mulai jarang didapatkan Tercatat, di musim lalu dari 23 pertandingan, pemain yang kerap disapaking tersebut hanya bukukan 10 kali startar Praktis 13 laga lainnya ia mulai dari bangku cadangan Padahal statusnya merupakan pemain terloyal PSIS Semarang yang juga masih memiliki kemampuan bersaing di lini serang Laskar Mahesa Jenar Melihat statistik dari Harino Rilianto, Persebaya yakin tak masuk perburuan pemain berusia 33 tahun tersebut Yok oporek menurut Kon Konkabe Bonek bonita sejagat raya Sumpomo Persebaya gelom menterak pemain iki Ben Lini depan Persebaya tambah gacor dan mematikan Tulisan tanggapanmu nanggisor ikkyo Salam satunya Li Wani